PENDAKWAAN Dan Latifah, siapa yang dah kenal dengan Latifah Bekas ketua pesurujaya SPRM ketika kerajaan Di bawah pimpinan Mahathir Mohamad Bertanya berkaitan dengan isu kasino Adakah beliau akan ditangkap atau disiasat Sepertimana yang dibuat terhadap Cikgu Bat ini Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan anda Update berkaitan dengan isu ini Yang mana Cikgu Bat didakwah sekali lagi Yaitu berkaitan dengan isu kasino Forest City Cikgu Bat mengaku tidak bersalah atas tuduhan menghasut Itu antara pertuduhan yang dibuat kepada kaki fitnah ini Jadi Ali Bersatu itu didakwah menyiarkan penerbitan Menghasut berhubung ya dengan projek kasino di Forest City Menerusi Facebooknya pada Jumat yang lalu Cikgu Bat ini, beliau juga ya mengaku tidak bersalah Di Mahkamah Seksen Johor Baru atas pertuduhan menyiarkan penerbitan Menghasut berhubung projek kasino di Forest City Menerusi media sosial Jumat lalu Harian Metro melaporkan Badrul 45 tahun Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan Di hadapan Hakim Rashida Rosli Dia didakwah membuat penerbitan menghasut Dekan Facebook Cikgu Bat di Mutera Villa Bukit Bintang Kuala Lumpur Sekitar jam 6.30 petang 26 April yang lalu Pendakuan dibuat mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1C Akta Hasutan 1948 Dan boleh dihukum di bawah sehap seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama Yang memperuntukkan denda maksimum 5 ribu atau penjara sehingga 3 atau ke-2 tahun Ya atau kedua-duanya sekali Badrul di wakili Peguam Rashid Ali Manakala Ali Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim Hadir sebagai Peguam Pemerhati dan memberi sokongan kepada tertuduh Apa sudah jadi dengan Karin Hasan Karim ini ya Timbalan pendakwa raya mencerangkan jaminan 20 ribu Dengan seorang penjamin selain memohon perintah larangan Supaya tertuduh tidak membuat kenyataan umum Di mana-mana termasuk platform media sosial sehingga kes selesai Bagi memastikan perjalanan kes tidak terganggu Raffi bagaimana pun menyifatkan cadangan jaminan terlalu tinggi Selepas mengambil kira jumlah denda jika sabi kesalahan atau atas pertuduhan itu Dan anak guam saya katanya dituduh atas kesalahan sama di Mahkamah Seksen Kuala Lumpur Dengan jaminan ditetapkan 10 ribu dan seorang pun jamin Perintah larangan yang dimohon pihak perembalahan pula Tidak khusus dan bersifat injaksi Perintah itu tidak pernah berpelembangkan Karena mengikut perkara 10 Rakyat Malaysia ada kelebasan membincang satu perkara Secara terbuka mengikut undang-undang Kata peguam Peguam siapa ini? Cegobat ini Jadi hakim membenarkan jaminan 10 ribu Dengan seorang penjamin dan menolak cadangan perintah larangan Atas alasan pihak pendawan gagal membutuhkan bukti Atau afiliat bertulis sebagai menunjukkan tertuduh Atau pihak berkaitan akan menjejaskan keadilan perbicaraan Jadi sebutan semula kes akan ditetapkan pada 24 Jun ini Bagi penyerahan dokumen dan penetapan tarik perbicaraan Jadi itu ya sahabat semua Satu lagi Pendakuan Kalau kemarin didakwa di Mahkamah Saksim Kuala Lumpur Karena dikatakan Cuba ya untuk mengaitkan dan merosakkan image yang di Pertuan Agung Hari ini sekali lagi berkaitan dengan hasutan yang dibuat Berkaitan dengan forestity Yang sebenarnya sudah pun dinafikan sekeras-kerasnya oleh kerajaan Oleh Perdana Menteri Oleh mereka-mereka yang didakwa di fitnah itu Tapi masih juga dibuat Jadi sahabat semua bagi saya Peguamnya mengatakan Negara kita ini bebas untuk berkata Untuk berbincang berkaitan dengan isu dalam negara Yang benar itu kita tidak nafikan Saya setuju dengan kenyataan itu Tapi dalam kebebasan kita itu Kita jangan menyalahguna ya Kebebasan bersuara Itu dengan membuat hasutan Membuat fitnah seperti mana Yang didakwa oleh mahkamah terhadap Cegubat ini Pertanyaan itu perkara biasa Tetapi kalau satu penyataan itu juga adalah satu perkara yang berbeza Hari ini Latifah bertanya Isu kasino Beliau berkata adakah dia Kalau bertanya dia juga akan kena tangkap Ini bagi saya Latifah ini Siapun tidak tahu apa motif dia Sahabat-sahabat semua Dia sendiri tahu perbezaan untuk bertanya Dengan satu penyataan Ataupun dengan satu soalan Ataupun kenyataan provokasi Ini satu perkara-perkara yang kita tahu sahabat semua Kalau bertanya Of course ya Perkara itu tidak menyalahi apa-apa Ya satu pertanyaan Tetapi berbeza dengan satu penyataan Ataupun kenyataan menyindir Ataupun provokasi Ya perkara itu boleh diambil Tidakkan apakah lagi kenyataan itu Boleh ya mengganggu-gugat Negara kita Ya Dengan fitnah kononnya Begini dan begitu Semua ini Jadi sepatutnya Tindakan itu harus dikenakan kepada individu Ya seperti mana yang berlaku Kepada Cegubat ini Jadi Latifah kata Adakah dia ditangkap juga Kalau dia bertanya Dia ini pura-pura bijaka Atau pura-pura bodoh ya Bekas ketua peseru Jais Sebenarnya pecegan rasa Malaysia Latifah Koya menyual Jika dia juga akan ditangkap Karena mahukan jawaban Berhubung isu kasino Sekarang kita tangkap individu Karena bertanya-tanya soalan Kasino adalah pembaziran Negatif dari segi sosial Dan hanya memperkayakan Bos-bos kasino yang besar Sekali lagi bagi saya Persoalan Pertanyaan yang diajukan oleh Latifah ini Tidak salah untuk kita bertanya soalan Tapi soalan yang Berkaitan dengan Kasino Ini semuanya telah dijawab Perdana Menteri sudah jawab Berjaya Sini Berhad sudah jawab Apa lagi Genting Genting sudah jawab Semua berita itu Satu fitnah dan semata-mata Untuk memburukkan kerajaan dan sebagainya Semuanya sudah dijawab Tetapi Menggunakan isu itu Untuk menghasut Dia juga ada satu kesalahan Karena itu Eh cinggubat ini ditangkap Bukannya karena beliau bertanya Berkaitan dengan Perkara ini Sehingga ini Hanya penafian kosong Daripada kerajaan katanya Saya juga mahukan jawaban Mengenai isu kasino Yang dilaporkan oleh Bloomberg Adakah anda menganggap saya Adakah anda akan menanggap saya juga Soalnya melalui satu hantaran Di media sosial Latifah yang juga Seorang peguam dipercaya Membangkitkan perkara itu Selepas pihak polis menahan Cinggubat berkaitan hantaran Mengenai pengoperasian kasino Di Forest City Sabtu lalu Di hari ini Jawatan Kosa Penanggal 1 Yang dikenali sebagai cinggubat itu Juga didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Dan baru sebentar tadi juga Beliau juga didakwa Di Mahkamah Seksyen Johor Ya Atas pertuduhan Menghasut juga Sahabat-sahabat semua Jadi Ini antara perkara ya Yang berlaku Jadi menurutnya pertuduhan itu berkaitan Satu hantaran yang dibuat di media sosial Mengenai proyek kasino Di Forest City Katanya esok Satu lagi Esok saya akan bertulak kejur Baru di Mahkamah Seksyen Johor Karena saya sekali lagi Dituduk 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 Di bawah akta hasutan Karena komentar saya di Facebook Kena ada laporan Belumbuk mengenai Pembukaan Kasino Katanya pada satu sidang Media di Mahkamah Kuala Lumpur Itu kenyataan Cinggubat kemarin ya Jadi sebentar tadi Beliau sudah didakwah Dan Beliau sendiri telah membuat kenyataan Mengaku tidak bersalah Dan minta untuk dibicarakan Alright Itu dia sahabat semua Perkembangan dah Terkini berkaitan dengan Cinggubat ini Ya Memang beliau ini terkenal Terkenal karena apa? Karena takipeng hasut Takipeng fitnah Dan sebagainya Jadi Kalau punya bukti Kita harap Individu ini Dikenakan tindakan yang tegas Kalau boleh masukkan Kedah sungai bulu Untuk diberi pengajaran Kepada Beliau Begitu juga dengan Cyber trooper Cyber trooper Daripada Geng-geng pembangkang ini Sahabat semua Jadi terima kasih Ini pandangan saya Bagaimana pula dengan anda Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Jadi izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takap pun tangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa mulanya Tubuk dada Tanya selera Sekian saya daripada Orang Napa Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye